Apakah sah wuduk bila tangan dibalut, handiplas, karena luka, tapi sebelum dibalut handiplas memiliki handiplas, maksudnya apa ini memiliki wuduk? Baik, kalau memang dia luka dan memang harus dibalut, gak ada masalah, gak usah dikenakin air. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu, dimana ada beberapa orang sahabat pergi berjihad, sariyah ya pasukan kecil, kemudian ada satu sahabat sempat batok kepalanya dihantam oleh musuh, sehingga terbelah, luka besar, terbelah. Maka sahabat ini dipegang oleh sahabat yang lain, masih hidup, subhanallah. Dengan hikmah Allah, pada saat mau tiba di Madinah, mereka istirahat karena sudah malam, sahabat yang sedang luka kepalanya ini mimpi junub. Waktu dia bangun tengah malam, dia tanya sahabat-sahabat yang lain, ada gak jalan lain yang pernah kalian dengar dari Nabi SAW, saya sedang junub nih, kepala saya ini luka, terbelah, apa yang saya harus lakukan, apakah saya harus mandi? Kalau saya mandi, air masuk, bisa membunuh saya nih. Sahabat-sahabat yang ada di situ mengatakan, kami gak pernah tahu, ada cara lain yang kami tahu, kamu harus mandi. Gitu kan, karena semua sepakat begitu, beberapa orang waktu itu, maka sahabat ini ambil air, nyiram, masuk air di otaknya, mati. Terdengarlah berita itu kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW marah dengan sahabat-sahabat yang memberikan fatwa itu. Mengatakan, kata luhu kata lalamullah, kenapa kalian membunuhnya? Kalian bisa dibunuh juga oleh Allah, gitu kan. Semestinya, kalian cukup mengatakan kepada mereka, kepadanya, membasu anggota tubuh yang boleh kena air, gitu kan. Artinya kalau memang luka dan harus tidak kena air, ya sudah di sekitarnya saja, gitu kan. Udah selesai, begitu saja. Gak perlu harus dikenain di tempat lukanya. Nah, itu seperti itulah gambarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.